Saya Sintia Rompas kembali menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Cristianto yakin Ganjar Pranowo menang pemilu presiden dalam satu putaran. Hasto menyebut PDI Perjuangan dan parpol pendukung Ganjar Pranowo menyiapkan strategi untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam satu putaran. Hasto juga menyatakan pemilu satu putaran juga menjadi harapan rakyat. Yang menentukan satu putaran atau dua putaran itu kan rakyat Indonesia. Tetapi tentu saja kami merumuskan target-target yang terbaik. Pada pemilu 2014 ada dua pasang calon sehingga bisa satu putaran demikian pula 2019. 2009 itu juga ada tiga pasang calon itu bisa satu putaran. 2004 kalau tidak salah lima pasangan calon itu berlangsung dua putaran. Sehingga di dalam desain pemenangan tentu saja kami menyiapkan suatu strategi yang terbaik yang intinya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di dalam menentukan mau satu putaran atau dua putaran. Sementara itu PAN tidak yakin pemilu presiden akan berlangsung dalam satu putaran karena Pilpres diikuti lebih dari dua pasang capres dan cawapres. Dan hingga saat ini elektabilitas baca pres di sejumlah lembaga survei tidak ada yang mencapai lebih dari 50 persen. Saat ini dari hasil survei elektabilitas lembaga-lembaga survei menyatakan bahwa tidak ada bakal calon presiden yang memiliki nilai elektabilitas di atas 50 persen. Meskipun nanti ada pasangannya akan sangat sulit apabila ada calon presiden yang memiliki nilai elektabilitas di atas 50 persen. Oleh karena itu perlu ada putaran kedua.